Intro Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi bersama saya Mugini Channel lagi selamat sore Selamat beristirahat kepada Sahabat-sahabat Mugini Channel Oke di sore ini kita akan mengedukasi Untuk sahabat-sahabat di luar sana Yang memang di saat ini Bekerja di sektor pembantu rumah Karena ketentuan gaji Minimum sudah ditentukan Melalui penanda tanganan MOU Dan yang sebelum ini sudah dibahas di Jakarta Bawasannya untuk Gaji pembantu rumah menjadi standar Yaitu Rp1.500 Itu minimum Oke jadi di dalam video ini Kita mencoba untuk Membuka lebih luas Karena banyak sekali sahabat-sahabat di luar sana Yang memang bagaimana cara Untuk mendapatkan surat kontrak kerja Dan siapa yang menguruskan Karena ya memang di saat ini juga Pihak KBRI memberi Beberapa penetapan Untuk orang yang akan Sambung permit Disitu diharuskan Mempunyai kontrak kerja Dan juga yang akan Memperpanjang paspor Diharuskan juga untuk Mempunyai surat kontrak kerja Dan nilai positif Dari surat kontrak kerja ini pastinya Banyak sekali feedback-feedback Yang bagus dari sahabat-sahabat kita Yang sebelumnya Gajinya Sebelum ada penantra tanganan kontrak kerja itu Gajinya Rp1.200 Tapi setelah itu Ada yang Rp1.500 Dan bahkan ada yang lebih Pastinya ini semua dibuat oleh Pemerintah Indonesia Demi menjaga Kebajikan Sahabat-sahabat semua Oke kita masuk saja ke webnya Agar sahabat-sahabat yang kemarin Sudah bertanya mas Bagaimana cara mengecek agensi-agensi Yang terdaftar di bawah naungan KBRI Dalam artian Agensi yang resmi Jadi nanti Sahabat bisa berbicara dengan Majikan kamu Untuk menguruskan surat kontrak kerja itu Melalui agent Dan mengikut Sesuai dengan lokasi Di mana sahabat tinggal Jadi yang sahabat tinggal di Seremban Tidak harus mengurus Ataupun mengikut agent yang ada Di Kuala Lumpur Oke kita masuk saja ke webnya Untuk hal ini bisa dibuka Melalui apa-apa browser Disitu tulis saja Supermate.id Itu semua ditulis Suruh besar ataupun kecil Semua bisa Nah disini Sudah keluar Dan ini web yang sedang Dibangunkan oleh Pemerintah Indonesia Melalui KBRI Kuala Lumpur Dan nantinya juga ini akan Di integrasikan Sistem Malaysia Yaitu yang sebelumnya Di MyMS Oke nah disini Untuk sahabat Bisa melihat Agensi-agensi Yang terdaftar di Malaysia Disitu silahkan dipilih Yang di kolom kedua ini Nah disini silahkan di klik Secara otomatis Disitu akan keluar Agensi-agensi swasta Yang memang Bernaung di bawah Kelulusan KBRI Kuala Lumpur Nah disitu untuk yang Di area Subang Jaya Disini ada Agensi pekerja MKI Mega Sendirian Berhad Untuk alamatnya ini Dan ini nomor HPnya Kemudian Di scroll ke atas Pucung Kemudian Danau Desa Bandar Pucung Bangsar Banyak sekali Dan untuk agensi Yang sudah terdaftar Sejak 5 Agustus Itu sudah tercatat Sebanyak 189 Nah sampai sini Jadi sahabat silahkan Dicari Tempat yang terdekat Kalau sahabat tinggal di Pucung Ya pilih yang agensi Di sekitaran Pucung Ataupun yang Sahabat di sekitar Segambut Ya pilih di sekitar Segambut Ataupun yang sahabat Bekerja di Mana Damansara pun bisa Cari yang agensi Berdekatan Sahabat tinggal Jadi itu tadi Untuk list Senarai agensi Yang terdaftar Semalam juga Saya sudah sertakan Di deskripsi Tapi masih banyak sekali Sahabat-sahabat kita Yang kurang paham Oke itu dulu Untuk sharing sore ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Di luar sana Yang di saat ini Apabila masih ada Sahabat yang Bekerja Di sektor yang sama Dan kurang paham Silahkan Di share Dan diperjelas Agar Nasib sahabat-sahabat kita Yang sampai saat ini Untuk gaji Belum Mengikut sesuai Dengan ketentuan MOU Setelah ini Bisa mengikut sesuai Dengan ketentuan MOU Yang pastinya Gajinya Lebih gede Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat beristirahat Salam TKI sukses Bye Do you Hear the sound Of my heart Breaking For you 裡面 Seba 17 Seba 17 Seba 17 Seba 17 Adriel Seba 18 Seba 17